Satu lantas Polres Luhu mengamankan dua orang pelajar pengendara motor yang viral di media sosial karena melakukan aksi freestyle di jalur dua lapangan Andi Jema, Kota Belopan. Di mana kedua freestyler jalanan yang masih berstatus sebagai pelajar SMA ini telah diamankan di Mampolres Luhu. Diketahui dari video yang beredar di media sosial, pelajar tersebut melakukan aksi freestyle mengangkat bagian depan motornya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dari video yang terlihat, aksi tersebut dilakukan pada saat siang dan sore hari dengan kondisi kendaraan yang cukup padat. Atas aksi yang dinilai cukup membahayakan pengendara lain tersebut, personil Satu Lantas Polres Luhu menjemput keduanya di kediamannya masing-masing. Serta diwakili orang tuanya datang ke Polres Luhu untuk menyampaikan permohonan maaf dan mengakui perbuatannya. Serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi dan siap menerima konsekuensinya jika mengulangi perbuatan yang serupa. Kaset Lantas Polres Luhu AKP Jumanto Agung menuturkan bahwa kedua pelajar yang diamankan hari ini masing-masing mempunyai peranan tersendiri. Di mana satu orang sebagai joki freestyle dan satu lainnya sebagai perekam dan di-share serta ditandai di grup media sosial freestyle yang mereka buat. Kedua pelajar tersebut akhirnya diberi efek jera berupa pelanggaran tilang. Kedua pelajar tersebut akhirnya diberi efek jera berupa pelanggaran tilang. Hingga penahanan kendaraan yang mereka gunakan selama tiga bulan dan dilakukan edukasi kepada keduanya. Selain itu orang tua dihimbau agar turut serta mengewasi pergaulan sang anak karena aksi tersebut tak hanya membahayakan bagi dirinya namun juga bagi orang lain. Set Lantas Polres Luhu akan terus melaksanakan imbauan dan edukasi pengendara melalui berbagai kegiatan. Termasuk turun langsung ke sekolah-sekolah dan memasang spanduk imbauan. Ayung Darman mengabarkan dari Kebupaten Luhu Provinsi, Sulawesi Selatan.